Teman-teman ingin perubahan yang sama dari gerobokan dan yang kedua kami ucapkan juga kepada dinasnya terkait yang hari ini Buat kawan-kawan Satpol PP semuanya Hari ini kita menunjukkan promosi di Indonesia termasuk di Jawa Tengah Alhamdulillah berjalan lancar Ini Jawa Tengah yang perlu kami sampaikan hari ini ke rumah Maide ya Semua seretak di Jawa Tengah Memang hari ini ada yang hal yang menarik ke Indonesia Jadi kawan-kawan media itu ajak pengapasan Bawaslu itu begitu banyak Malam itu tadi malam kita sudah dibombardir itu pelarangan yang diakakan Bawaslu Yang ini saya sampaikan kepada Bawaslu itu tidak mungkin dipisahkan antara Bawaslu Yang ini adalah bagian kita memenangkan Bawaslu itu ajak Karena misi-misi partai buruh sama dengan perjuangan yang misi-misi juga buruh Makanya hari ini kita dalam satu frame sebenarnya Makanya jangan hanya partai buruh yang dikerjakan Yang tadi yang kejadian dikendam kayak gitu kan Akhirnya kita diskusi dengan Bawaslu mulai Artinya begini Fokuslah aja lah Bawaslu itu akan dipaksikan Masih banyak PR nih tahun 2016 Itu kan terbaik dengan politik yang saat ini Bawaslu belum bisa Adakah ketanggap segala masalah saksi segala masalah saksi Dengar memaide oleh partai buruh Apa namanya Dengar kisah-kisah ini disatukan Hari ini adalah tumpuan Bawaslu 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 Sekarang kita tahu bahwa ada salah satu pesta pempingu Yang salah satu ini juga menjadi bagian dari peta pempingu Partai buruh yang juga turut serta Melakukan kegiatan aksi buruh Dan kami juga melakukan pengawasan sejak Kita kekutipun di Pasar Johal Sampai di Infindisi di Ibu Juran Mungkin apa aja pengawasannya? Pengawasannya kita memastikan bahwa tidak Ada orasi dan dalam bentuk kampanye pada saat menyampaikan orasi di mobil komandum. Ini kan sifatnya peringatan ya, jadi 1 Mei itu kan peringatan yang dilakukan oleh kaum buruh. Nah kami upayakan antisipasi bahwa di kegiatan 1 Mei ini tidak ditumpangi kepentingan-kepentingan. Mengajak kampanye, mengajak memilih, memenangkan partai politik tertentu. Ada ini nggak? Ada pelanggaran nggak? Sejauh ini indikasinya belum ada, tetapi nanti kami akan lakukan penelusuran, kita akan lakukan gajian, dan kita akan kumpulkan bukti apakah dalam proses perjalanan dari titik kumpul sampai dengan di finish keguguran ini ada potensi ajakan-ajakan yang berupa kampanye. Sejauh ini belum ada. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.